DPRD Kabupaten Sarolangun, Rabu 22 September malam hingga dini hari panggil satu persatu organisasi perangkat daerah Kabupaten Sarolangun untuk membahas pengesahan anggaran APBD perubahan tahun 2021. Pembahasan di malam hari dinilai tidak wajar dan bukan jam operasional kerja. Terkesan dipaksakan, silih berganti organisasi perangkat daerah Kabupaten Sarolangun dipanggil dan masuk ruangan paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun guna membahas anggaran perubahan tahun 2021. Pembahasan anggaran perubahan tahun 2021 terkesan tidak kenal waktu. Hal ini terkesan dipaksakan pada Rabu malam hingga Kamis dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruangan rapat, pembahasan yang berlangsung secara tertutup tersebut terdengar lontaran adu argumen dan pembahasan mengenai APBD perubahan tahun 2021. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Tontawi Jauhari menyangkal pembahasan APBD perubahan tahun 2021 berjalan alat. Tontawi menjelaskan, pembahasan APBD perubahan hingga tengah malam karena mengejar target dan harus selesai tepat waktu dalam pembahasan APBD perubahan tersebut. Kejar tayang pun dilakukan, mengingat 30 September 2021 harus selesai dan tidak ada lagi pembahasan APBD perubahan tahun 2021 hingga dilanjutkan pada pembahasan APBD murni tahun 2022. Tadi pagi diantar dan siang kita langsung berantun bahas sampai malam ini. Setelah itu kita langsung pandang omoperasi. Nah setelah pandang omoperasi, baru nanti kita menunggu jawaban dari respektif pengesahan APBD perubahan tahun 2021 ini. Kenapa sampai malam kita memanggil KDKD sendiri kan? Karena kita kejar waktu, kita tahu APBD perubahan ini paling lambat, setelah itu akhir bulan ini, tanggal 30. Lewat dari tanggal 30 kita tidak ada lagi pembahasan APBD perubahan. Itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan termenang negeri terkait dengan APBD dan APBD perubahan. Jadi kita kejap terjatuh. Jadi kita kejapkan sampai malam pun kita kejap. Selain itu, diakui tentui pembahasan APBD perubahan tahun 2021 dilakukan secara meraton, tanpa kenal waktu. Hal ini dilakukan untuk mengejar percepatan pengesahan APBD perubahan sebelum 30 September 2021. Terima kasih telah menonton!